Intro Danu menyerah 2 tahun simpan rahasia kasus Subang Yosef geram dituduh punut Tuti Amel kini hilang Danu akhirnya menyerahkan diri terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Danu menyerahkan diri demi bisa mengaku terkait pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustikarato Namun begitu Yosef suami Tuti justru merasa telah dituduh oleh Danu Yosef menekankan bahwa semua kesaksian Danu soal pembunuhan Tuti Amel adalah bohong Yosef menekankan kesaksian Danu tidak sesuai dengan fakta kasus Subang Karena tidak sesuai apa yang dikatakan dan dituduhkan seorang Danu Danu sudah menuduh tapi tuduhan itu saya katakan sejuta persen itu adalah bohong kata Yosef Yosef mengatakan bahwa Danu telah menuduh dirinya sebagai pembunuh ibu dan anak di Subang Sementara itu Danu kini telah menyerahkan diri Pengacaranya Ahmad Taufan mengungkap alasan Danu baru berani menyerahkan diri setelah dua tahun menyimpan rahasia kasus Subang Ia menceritakan bahwa Danu belasan kali diinterogasi bukan di kantor polisi Di luar agenda pemeriksaan yang resmi Danu lebih dari 15 kali dijemput Oknu menyatakan penyidik Dalam perjalanan tidak ke polres melainkan ke lokasi yang Danu sendiri tidak tahu dan disitu banyak intervensi yang Danu alami Sehingga dengan umur Danu yang masih sangat muda menghadapi situasi seperti ini pasti mengalami guncangan kata Taufan Menurutnya Danu sudah menginap di Polda Jabar sejak Senin 16 Oktober 2023 Ahmad Taufan pun menyiapkan permohonan agar Danu bisa dijadikan sebagai justice kolaborator demi bisa mengungkap siapa-siapa yang terlibat dalam kasus Subang Setelah Danu menyerahkan diri Yosef justru tak ada kabar Tribun News Bogor sudah berusaha menghubungi pengacaranya Rohman Hidayat Namun hingga berita ini ditayangkan Rohman tak kunjung membalas pesan dari Tribun News Bogor Sementara itu pengecara Yoris Leni Anggraini mengaku mendapat informasi Bahwa Yosef dan beberapa orang lain ditangkap terkait kasus Subang Soal kabar penangkapan Yosef, Kabir Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tumpu membantahnya Terima kasih Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih